Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau masak lele ini lele saya mau bikin mangut lele ini ada enam buah lele atau setara sama 500 gram ya ini ini lele nya saya mau kasih cuka dulu ini supaya enggak amis dan mengurangi lendirnya ini saya akan diamkan setelah dikasih cuka ini saya akan diamkan kurang lebih 10 menit saya akan campur-campur dulu supaya cukanya merata dan akan saya diamkan selama 10 menit nanti setelah 10 menit akan saya cuci lagi sampai bersih cukanya dikira-kira aja ya kalau kira-kira sudah cukup melumuri semuanya oke ini saya diamkan dulu 10 menit oke ini sekarang yang udah saya cuci ya tadi ini parnanya jadi berupa kalau dikasih cuka dan jadi keset enggak ada lendir-lendirnya lagi seperti ini jadi ini tadi yang sudah saya kasih juga dan saya sudah bersihkan lagi sudah saya cuci ya oke sekarang langsung aja saya mau goreng ini sebenarnya mangut lele ini mangutnya dari lele nya di asepin ya tapi karena di tempat saya susah cari lele yang di asepin jadi pakai lele di goreng aja tapi ini rasanya enggak kalah enak sama yang lele di asepin ini masakan ini banyak dijumpai di daerah Yogyakarta ya ini mangut lele ini dan rasanya sangat enak menggugah selera sekali untuk kemakan jadi kalau lele juga bisa dimasak ya enggak cuman dikurang aja oke sekarang ini bumbu-bumbunya ini sudah saya siapkan ini ada cabe keriting sama cabe rawit ini kalau cabenya sesuai selera ada kunyit juga sedikit kunyit ada ini kencur juga kencurnya sangat penting ya terus ada lima buah bawang merah bawang putih ada tujuh buah bawang merah dan dua butir kemiri dan sedikit merica ini nanti akan saya haluskan bumbunya dan disini ada daun salam empat lembar daun salam ada serai ada daun jeruk juga dan ada lebih lengkuas dan saya pakai cabe utuh juga nanti saya akan saya masukkan ya jadi kalau wadah sesuai selera masing-masing Oke sekarang saya mau menghaluskan bumbunya dahulu nih kalau yang enggak suka ngulek bisa juga di blender atau dipakai cupar ya tapi kali ini saya mau ulek aja dan ini nanti aroma kencur sama jeruknya itu sangat manis sekali ini yang udah saya haluskan bumbunya sekarang saya mau tumis ini lelenya udah digoreng dan ini bumbu yang lainnya ya ada galdu bubuk ada gula pasir sama garam secukupnya dan ada santan 400 ml atau pakai santan instan yang satu bungkus itu ya boleh juga sekarang saya mau tumis dulu bumbunya saya siapkan wajahnya ini ditumis sampai harum ya Oke sampai saya lanjutkan videonya jangan lupa ya yang belum subscribe saya bantu subscribe like dan sharenya dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke ini semua bahan bumbunya akan saya tulis di deskripsi ya melihat nanti kalau misalnya yang kurang jelas bisa dibuka di box deskripsi nya ini setelah harum akan saya masukkan bumbu yang lainnya juga ada mas santannya ini santannya dulu ya ini santannya saya pakai 400 ml kalau santannya udah masuk diaduk-aduk terus ya supaya tidak pecah santannya ini daun salam dan lainnya sekarang ini gula pasir saya pakai satu sendok teh gula pasir sama kaldu bubuk dan garam secukupnya dan ini bumbunya enggak macem-macem ya ini bumbunya cukup simpel nggak ribet dan ini sudah mendidih sekarang saya masukkan lelenya kalau lelenya sudah masuk ini dikecilin aja abinya jadi biar bumbunya meresap ke lelenya saya masukkan juga cabai utuhnya ini cukup gini aja tinggal dikecilin apinya supaya bumbunya meresap ke dalam lele ini sangat mudah sekali ya bikin olahan lele seperti ini dan ini kalau di daerah saya udah bahasanya udah ngelaui sekali ini enggak perlu lauk lain lagi cuman kayak gini sama kerupukan saya udah enak banget oke kecil ini santannya juga misalnya tabur-tabur diatasnya supaya tersiram kuah semuanya ya oke ini sudah sedikit berkurang kuahnya dan ini akan siap dihidangkan sebentar lagi dan udah ini mudah sekali seperti ini oke ini udah jadi udah siap ini sebentar lagi akan saya matikan apinya sudah seperti ini ya penampilannya dan ini sangat menggugas selera sekali oke bagi teman-teman yang mau coba di rumah silahkan berkreasi dengan wele bisa dijadikan masakan seperti ini ya oke terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya bye bye